Pemirsa seorang terduga pelaku pembuangan bangkai babi ditangkap kepolisian sektor Sunggal Medan, Sumatera Utara. Pada kasus ini pelaku mendapat upah 250 ribu rupiah untuk satu ekor bangkai babi. Video amatir merekam saat petugas kepolisian dari sektor Sunggal Medan, Sumatera Utara menghentikan laju becak motor. Saat dihentikan, petugas mendapati dua bangkai babi yang dimasukkan dalam dua karung. Pada pengakuannya, pelaku pembuangan bangkai babi tersebut mendapat upah 250 ribu rupiah untuk membuang satu bangkai ekor babi. Pada saat kita melaksanakan patroli, kita mencurigai ada becak ini membawa dua karung besar warna putih. Yang mana bapak ini melintas pada jalan-jalan yang memang banyak karenak babi di situ. Kepolisian kini memburu pemberi upah uang bangkai babi tersebut dan sudah diketahui identitasnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridona Syutyon, AY News melaporkan.